Intro Oke saya jumpa ini orang paling kuat di dunia Kamu kenalkah diorang? Mari kita temurama dulu yang ini Ini kawan belari saya Kawan kerja abang saya dulu lah Tidak juga live lah Tapi malam nanti ini tidak cutting Terus live Baru kau tau Oke Ceng Tahniah sebab selalu video Ini orang yang selalu podium Nanti ada siri kedua Sepuluh pelari paling berpengaruh di Sabah Siri yang kedua Salah seorang daripadanya dia Belum lagi Belum sampai Ada orang bilang Bepelu tuh seksi Apa pendapat kau? Bepelu tuh seksi ya Sebenarnya Bepelu tuh Sehat dan seksi Itulah nama dia Sehat Betul mah Betul Oke Ceng Kalau tidak sehat mana? Mana nampak seksi Oke Soalannya seterusnya Orang bilang Bekerja nih Tidak ada masa untuk bersenam Saya tau sih Yang ini pun bekerja Ya kerja bank lah Kerja bank ini bukan senang tau Sangat susah Sangat susah Yang duit banyak tapi tidak duit Oke kita mau tanya dia lah Betul kah itu pendapat orang bilang Tidak ada masa aku bersenam Itu alasan sebenarnya Kalau orang bilang tidak ada masa itu Itu alasan Bersenam tuh bila-bila pun ada Di rumah pun boleh bersenam Saya perlu curi itu masa Curi masa untuk bersenam Ya betul Kita tanya sih Ceng Soalan paling cepu emas Kita tengok apa jawaban dia Antara kesihatan dan uang Kalau kau dibagi 1 juta untuk kau sakit Kau pilih mana? Kalau 1 juta untuk sakit buat apa? Bagus kesehatan Iya saya setuju Tahniah jawaban itu yang kami tunggu-tunggu Sehat dululah yang penting Kalau saya lah Sebab bila sehat Rasa duit itu akan ikut kita Otomatik Tapi kalau kita sakit Duit itu akan hilang Tetap Oke Ceng Soalan saya yang Berapa kali terakhir nih ya Terakhir sudah tadi tuh Jadi tidak lah kita mau Oke Ceng Saya ini mengidolakan kau Sebenarnya Sebab sibuk bekerja Tapi dapat podium Sedih lagi Jadi satu soalan yang paling saya sukakan Apa kasut dia pakai Supaya saya dapat tiru Kita semua rana yang ada di Sabah Boleh tiru Apa kasut yang kau pakai? Banyak kan Brooks Brooks Jadi kau pernah nampak Sudahkah video saya tentang Kedai yang ada Saka di Sabah? Belum pernah kan? Belum lagi Nanti kau tengok saya di Nasilin Youtube saya di Nasilin channel Kau akan nampak ada satu kedai Ada Saka di Sabah Situ jual paling banyak kedai Brooks Kau wajib pergi sana Ceng Macam di Likas Tapatan Oke Terima kasih Ceng Soalan yang paling bikin panas ini Balik-balik Nah abis nih Soalan paling bikin panas Ceng Kau sudah kawin kah? Boy Anak saya sudah punya Saya sangat jatahnya Sebab dia punya wife Tona Oke saya main-main saja untuk si Ceng Saya bergurau saja Ya Saya bergurau saja untuk kami Biasalah So memang betul Kalau kau ikut komuniti berlari ini Kita banyak kawan Begurau Tapi karena kontrol juga lah Dan saya rasa Larian di Sabah ini Sangat bagus Berkembang dengan maju Kan Ceng? Perkembangan yang sangat sehat Sangat sehat Ya Dan persaingan Apa nasihat si Ceng Untuk semua randa yang ada di Sabah Bagi yang banyak randa Yang baru bermula Step by step Sedikit demi sedikit Perlahan-lahan Jangan terus Paksa diri Paksa diri Mau ke depan Tiru orang yang sudah Yang sudah lama Tiru-tiru kan Pelan-pelan Step by step Oh dengar tuh Dia akan datang juga Ukur baju di badan Sendiri Oke terima kasih Ceng Yuk jumpa lagi Memang spotting ini dia Saya mau tanya pula Kumpulan dia apa tuh Dia punya kumpulan larian Dia ada kumpulan kau kan? Ceng Ada lah Sebenarnya kumpulan saya ini Kumpulan kura-kura itu Dan Jogunets 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 Kalau begitu dia tidak kumpulan Saya kasih anjur sama dia Dia aku ikut kumpulan Kumpulan orang-orang legend Cool Oke terima kasih Terima kasih Sorry ganggu kau Ceng Saya mau tanya orang ini Mari kita kejar dia Aduh lajunya dia Selamat petang bang Saya Nazilin Youtube untuk larian yang ada di Sabah Abang Boleh saya tanya Beberapa soalan bang Orang bilang Berpelu tuh seksi Betul Apa pendapat abang? Sangat seksi Kalau tidak berpelu Itu masalah Terutama berpelu masalah? Iya Kalau tahu tuan Oke soalan kedua Abang Sudah kawinkah? Sudah Soalan yang ketiga Mana lebih mahal Caga kesehatan Atau beli peralatan sukan? Dua-dua sebenarnya Oke Tidak beli satu Iya Peralatan sukan itu paling penting Oke Kalau mahal Dia siap untuk kita Iya Kalau murah Dia membawa kecederaan untuk kita Wah saya sangat setuju Kalau itu bang So apa harapan abang Kepada pelari-pelari yang ada Di sekitar Sabah? Saya harap Kita banyak melahirkan pelari yang Mantap pada masa akan datang Oke Apa pendapat abang tentang dunia larian yang ada di Sabah Yang sedang berkembang Seperti cendawan baru tumbuh Selepas hujan Saya rasa Kita mempunyai bakat yang Sangat banyak Oke Dan kalau kita Kalau macam kita tidak kecerakan bakat-bakat itu Mungkin Malaysia akan kekurangan Malari Betul itu So maju lasukan untuk negara Terima kasih bang Oke Siapa nama bang? Rizal Boleh cari si Rizal Di Facebook Ada di Facebook kan? Ada ada Bukan Rizal Eh Kumpulan NQR Betul gak? Iya Alah Kedapatan saya Untuk siri yang kedua nanti Jangan dulu bang Untuk siri yang kedua nanti Ada kumpulan NQR Yang saya akan interview Ada juga beberapa kumpulan lain lagi Yang akan masuk siri yang kedua Kumpulan Batak Kumpulan Eh banyak lagi lah Kicap Rana Ruti Masin Banyak lagi So terima kasih bang Oke Terima kasih Kita jumpa lagi Oke Maju lasukan untuk negara Oke mari kita temurama pula Kakak yang ada di belahang saya Halo kak Selamat petang Saya suka ikut si kakak ini Mau temurama sebab dia tidak laju Panat sudah saya kajar dorang tadi Kenapa? Boleh kasih temurama kau kak? Apa? Panat sudah saya kajar dorang semua laju-laju Oke kak Nama saya Nazilin Saya adalah youtuber tentang larian-larian yang ada di Sabah lah Saya spesialis untuk menyokong komuniti larian yang ada di Sabah Oke Kakak pernah ikut larian sudah di Sabah? Dulu Oke kak Soalan saya yang pertama Pentingkah kita jaga kesehatan? Paling penting Paling penting Terima sekali jantung Terutama jantung kan gak? Oke Perlukah kita lari laju-laju untuk bersenam? Tidak perlu Kamu dengar tuh? Jangan kaki pun boleh Sebab ramai orang bilang Mau lari ini laju-laju Tidak juga perlu kan kak? Tidak perlu Saya mau minta satu soalan lagi Kak Ada orang bilang Tidak ada masa akubah bersenam Setuju kakak? Tidak Tidak Ambil lah masa untuk sengah jam Satu jam Sudah cukup Kakak ada anak? Ada Cucu pun anak Nah Siapa bilang tidak boleh bersenam? Saya lagi sibuk Sebab saya pukah masak Kak boleh kak minta masak kak? Aduh boleh Restoran saya di Srinur Ain Restoran Bersama aku pernah makan Bersama di KK Central KK Central KK Central kamu pergi di sana Buka setiap hari kak? Setiap hari Pukul berapa? Kalau kepayan dari jam 6.30 Sehingga jam 6.30 Oke kamu jangan lupa Restoran nama dia kak? Apa itu kak? Srinur Ain Restoran Srinur Ain Restoran Jalan Lintas Kepayan Kamu mesti pikir ya? Dan ingat kata-kata kakak tadi dia bilang Mesti bersenam Sebab tiada alasan kita tidak dapat bersenam Ujan pun saya reda Betul Terus kekalkan sehat Betul kakak? Betul Sebab mana lebih penting kak? Kalau kakalah Mana lebih penting? Kesehatan ataupun duit? Kesehatan Kesehatan Kalau kita tidak sehat tidak boleh cari duit Saya setuju tuh kak Betul So terima kasih kak Oke makasih Bye bye Oke saya sudah habis buat rakaman Penat kejar-kejar orang di Perdana Park ini Sesungguhnya menjaga kesehatan itu lebih penting daripada uang Tapi bagaimanapun uang itu juga penting Dua-dua penting Dua-dua harus seimbang Dan harus diingat anak-anak muda yang ada di luar sana Jangan tunggu sampai sudah tua baru kau bersenam Sebab kalau sudah tua tidak guna sudah bersenam Lutut sudah ada gaut Pinggang sudah sakit Jadi masa muda bersenamlah Tidak kiralah berapa lama satu hari Tidak kiralah berapa kali satu minggu Yang penting jaga kesehatan kamu Sebab kesehatan tidak boleh dibeli dengan uang ringgit Saya sayang kamu semua I love you You love me Kita sama-sama love Maju lasukan untuk negara What's up? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!